Intro Mau top up all game dan legal dari muntun termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi link bio Instagram Lapak Huda atau website lapakhuda.com Jadi kalian bisa langsung klik link yang ada di IG menuju ke website-nya lapakhuda.com Nah ini adalah game yang ada di Lapak Huda, lengkap banget Pilih game yang ingin kalian top up, contoh Mobile Legends Lalu isi untuk top up ID-nya dengan cara isi ID server dan ID game Pilih nominal diamond yang ingin kalian top up di Lapak Huda Baru pilih metode pembayaran yang lumayan lengkap di Lapak Huda Lalu langsung tinggal beli dan konfirmasi via nomor WA atau email Jadi guys, buruan langsung aja guys, cek dan top up di website lapakuda.com Halo semua selamat di channel Gepa Main dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Tamus yang terbaru di bulan Mei tahun 2023 Jadi kan Tamus ini ya kita mainkan sebelum patch north Entah dia nanti di buff atau di nerf, dia ini masih worth it Dan pas banget kita ini satu lane-nya sama edit Yang kita tau banget, dia tuh jenis susunan itemnya tuh main armor Jadi armor itu ya kelemahannya true damage Dan pas banget kita Wih, nah ini si editnya diem dong Dit? Nah baru sadar Ditnya bengong kayaknya Wah mati Jadi kalau kita mainin pasifnya yang gak tadi Jadi pas kita lempar skill 1 Dan kita ambil lagi Atau kita pencet skill lagi kayak gini dan kita basic attack Nah itu pasif lavanya muncul Dan itu pasif lavanya true damage Jadi Tamus ini adalah Satu dari sekian banyak hero di Mobile Legends yang bisa ngehasilin true damage Kari Atau pasifnya Karina Atau Lesley Mereka ini konsep damage-nya itu true damage Jadi gak peduli mau armor musuh setebal apapun Tetap masuk Dan pas banget Ini temen kita lagi ngerusuh Langsung modar Dan Tamus dia dengan kombinasi spell Vengance Dengan item susunannya dia pake corrosion Dan nantinya kalau musuh udah bikin armor Kita bikin Malefic Roar juga bisa Itu boleh-boleh aja Lah bukannya gak bagus bang Soalnya kan pasifnya Tamus kan true damage Ngapain bikin pistol lagi Ya gak ada salahnya sih Soalnya skill biasanya dia itu skill damage fisikal Bukan true damage semua skillnya Kecuali mungkin kalau kalian main Lesley ya Nah Lesley tuh emang true damage Untuk skill basic attack-nya ya Kalau kita mainin skill 1 basic attack Dan lebih dominan main seperti itu Nah kalau Tamus gak juga sih Dia main pasif iya Tapi dia juga mainin skill 1 kayak gini Dan skill 2 tuh Jadi gak ada salahnya Kalau emang kalian mau pake physical damage Sejenis Malefic Roar Untuk ngancurin penetration item musuh juga Gak ada masalah Jadi kalau perlu bikin Kalau musuh udah bikin dominance Gaspol aja Tapi ini kita kali ini mungkin Lebih cenderung Kayak langsung fokus ke pistol Gak bikin item dummy dulu Atau bikin defense dulu Karena kita early gamenya lagi unggul Kalau early game kalian lagi kalah Lagi kena zoning Atau kalah gold dan level dari musuh Kalian harus respect dengan cara bikin item defense Jadi item dan susunannya Itu tergantung gameplay kalian Jadi gak mesti susunannya itu harus sabit hijau dulu Baru nanti bikin pistol Gak mesti Kalau kalian kayak gini nih Ini buset editnya udah Editnya udah susah juga sih Emang edit itu termasuk yang susah Ngelawan ini tamus ya Tapi kalau Dia pinter tarik ulurnya Dan main cepet Terutama editnya langsung ulti mungkin Nah ini tamus harus pinter juga Make spellnya Kalau pake spellnya kecepetan juga Pas dia ulti juga kalah Jadi edit ini bisa jadi Pilihan Buat kita tuh nge-pick tamus ya Edit Bisa jadi pilihan Agar kita Ada alasan Nge-pick in hero Dan kalau emang Kalian lagi di incer kayak tadi Mungkin guson ngedagger Atau musuh ngincer Kalian bisa ngeaktifin ultinya tamus Agar nanti area nya ini muncul Area of lava nya Atau area ultinya Agar nantinya dia dapet Kayak semacam spell Fem Tambahan Atau Dapetin regen Untuk darahnya Plus Darahnya ada penambahan point Jadi dia makin tebel cuy Jadi pas kalian lagi ulti Dia kayak tamusnya Tampilannya kayak jadi besar Nah itu tampilan Itu gak cuman Sekedar gedenya doang Tapi ada semacam Atributes yang bertambah Darah Spellfem Dan pas kalian skill 1 Ada efek spellfem nya juga Jadi pas kalian lempar sabit Dan kena kayak gini Ke jungle monster Itu ada Tambahan Spellfem juga Nah Apakah tamus Masih worth it Dengan build Bloodlast Axe Atau kapak merah Yang kita tau banget Kapak merah di spellfem juga Nah Kalau kalian emang perlu Agar dapetin regen Pas kalian skill 1 Dan ulti Boleh Boleh aja Tapi Ke counter Sama dominance Jadi tamus ini Counter intinya itu Dominance ice Soalnya kan dia main attack speed Habis itu dia mainnya regen Nah itu 2 konsep main itu Tuh bisa di counter Sama 1 item doang Yaitu dominance Gimana caranya Gimana caranya Agar tamus ini Tidak ter counter abis Sama dominance Yaudah bikin pistol Itu buat pertanyaan seperti itu Gue langsung jawab aja Singkat di video ini ya Domi counter tamus Tamus tapi bisa Counter balik Pakai pistol Contoh Nih kayak gini nih Edit udah mulai ulti Atau misalnya Edit udah jadi armor Nah kita pas skill 1 Atau kita mainin Skill 2 nya Sambil loncat kayak gini Nah itu bisa nge trigger Efeknya pistol Jadi pistolnya bisa Kayak nambahin damage Pas musuh bikin armor Nah itu namanya penetrasi Musuh bikin banyak armor Damage kita meningkat Tapi beda dia sama True damage Kok true damage Emang cara ditingkatinnya beda Contoh kayak Kari Kari itu true damage nya itu fix Fix 7% total darah musuh Atau 6% total darah musuh Ada juga yang true damage nya bisa dinaikkan Contoh Karina Karina itu dinaikkan dengan cara Mainin magic power Jadi kalau magic power nya banyak Nah true damage nya naik Kalau tamus itu sama Fix HP Jadi dia darah nya itu pasti Sekitar itu Jadi gak bisa ditingkatin Tapi Kita bisa trigger dengan cepet Dengan cara pake sabit ijo Jadi itu ya Kayak pas kalian base attack Kayak gini nih Ulti Kalian nyalain Nah itu attack speed nya jalan Itu artinya Attack speed nya kenceng Regen nya kenceng Darah kalian nambah Dan kalian pas skill 1 Juga dapet darah Itu semua penjelasan Tentang tamus ya Biar nanti kalian pas main tamus Itu gak bingung Dan gak kesulitan Paham skill nya ini Ngapain aja Dan kenapa item nya Harus seperti ini Dan kalau emang Harus item nya seperti ini Apakah ada yang bisa diganti Ini Semua gue jelasin ya Dan Gue juga gak bikin Bloodlust di game ini Karena menurut gue Terlalu Kurang efektif Kalau musuh udah jadi dome Kayak gue bilang tadi Regen nya gak jalan Jalan pun iya Tapi 50% doang Soalnya Anti regen nya itu 50% Buset gue ditarik Sampai flicker dong Gue ulti tapi vengen Cuman vengen saya Gue di dalam turret Gak ada pula ulti Faramis kan Faramis nya disebelah musuh Gitu loh Kalau ada faramis Di tim kita Mungkin gue masih selamat tadi Itu soalnya skill musuh Keluar abis Ulti beatrix keluar Ulti nya franco keluar Semua ulti Mungkin ada kali keluar Tiga biji tadi Jadi tamus tuh Fungsinya buat kayak gitu ya Guys Buang skill musuh Tapi masih bisa Ngehajar balik Tentang ngehajar baliknya Dengan ultimate nya Dinyalain Pencet spell vengen Mainin pasifnya Itu adalah hal dan cara Agar si tamus bisa survive Jadi mau dia diincar Mau dia diincar Dalam segi apa ya Di basic attack Entah di skill Dia harus ngelawan balik Entah pencet ulti Pencet vengen Agar nantinya Pas kalian ngelawan balik Ada jadinya momen Kalian tuh malah ngeoutplay Outplay dalam artian Kalian yang mungkin Harusnya kalian yang kalah Atau kalian yang malah Hajar Musuhnya balik Bukan musuhnya yang Hajar balik kalian Kebalik momennya ya Oke ini kita majuin dulu Sambil kita skill 2 Kita masih ada fengens juga Tapi gue gak mau pake dulu Nah ini kita udah gak perlu Fangens aja Udah dari sisi kanan Sama sisi kirinya Digebuk itu musuhnya cuy Nah itu cara majuinnya Pake tamus ya Jadi sambil kalian pake skill 2 Tapi jangan lupa Dilempar sabitnya Tapi diambil lagi Jangan lempar doang Tapi gak diambil lagi Jadi lempar kayak gini Ambil pake skill 1 lagi Jadi dipencet lagi ya Skill 1 nya ya Agar nanti sabitnya balik lagi Nah Untuk Kayak momen begini Kalian bisa pake skill 2 nya Dengan cara Kalian kayak loncat Keseberang Atau loncat Ke sisi lain dari sisi musuh Agar nanti sabitnya itu Kayak ngedorong musuhnya Jadi ada kayak efek dorongan Dari skill 2 Kayak gini tuh Jadi pake skill 2 Gak cuma untuk nge-blink doang Tapi bisa sebagai CC tambahan Agar nanti musuhnya Kayak ngedorong gitu loh Kayak ngedorong ke tempatnya kita Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk penjelasannya Tamus Skillnya itemnya ngapain Counternya apa Cara nge-counter balik itemnya gimana Itu gue jelasin detail Di video ini Jadi kalo emang masih ada yang bingung Masih ada yang kurang paham Tonton ulang lagi Takutnya Mungkin Gue bilang sabit ijo Atau bilang corrosion site Ada yang gak tau itemnya apa Jadi bisa dicek aja di game Sabit ijo Atau corrosion nih Yang paling pertama Di samping sepatu Sebelah kiri Oke jadi kurang lebih kayak gitu guys Dan see you guys On the next video Di channel Gapermain Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Terima kasih telah menonton!